Kids, hello, we meet again in SENSORIAL CLASS Okay, today Ms. Vero want to teach you about something new New than last week, last week, and last week This is the new material and it's a little bit mixed with matte material So, sensory material and matte material can become one material This is about weight We want to measure all of this object I have a lot of this object And then later you will see it all by one And we will measure it How much is the weight of each object And not just learning about weight We want to learn about two new words For us, two new words The first word is lighter And the second word is heavier Lighter and then heavier Okay, I want to ask you first Do you know what is lighter and what is heavier? Ya, good job Lighter Lighter Itu adalah benda-benda yang lebih ringan Ya Kalau heavier Heavy Heavier It means that Benda itu lebih berat Ya Okay, there are two words Lighter and heavier Okay, so today Miss Vera want to teach you How to know How we know How we know The object is heavier And how we know The object is lighter Ya, Miss Vera akan ajarkan Bagaimana kita bisa tahu Bendanya itu lebih berat Atau lebih ringan Ya Ya Kalau perbedaannya jauh Seperti ini If Eleven And then Cat Which one is heavier? Of course We will say Eleven is heavier Why? Because we know Eleven is bigger Than Cat Ya, that's right And then the cat is lighter Than Eleven Ya, kalau misalnya Miss Vera kasih perbandingannya yang jauh Seperti Gajah Dan semut Nah Siapa yang lebih berat? Of course Gajah akan lebih berat Karena kita tahu Gajah itu lebih besar Daripada Kucing Kucing akan kita sebut Lebih ringan Daripada Gajah Oke Nah Itu perbandingan yang jauh Tapi kalau misalnya Yang bedanya kira-kiranya Ukurannya kurang lebih sama ya The size is Little bit same And We cannot differentiate Which one is Heavier And which one is Lighter Karena bentuknya sama Dan kurang bisa kita tahu Beratnya Seperti apa Nah That's why Today Miss Vera want to use a tool Tool Alat Ya, Miss Vera akan pakai bantuan alat Untuk membantu kita melihat Which one is heavier And then which one is Lighter Nah, Miss Vera have a tool Today Miss Vera ada bawah Nah Tadaa Okay Do you know what's this? Ya, good job This is scale Ya, ini timbangan Nah, this scale Is kitchen scale Ya, ada banyak sekali timbangan Maybe in You still remember We always measure our weight In school In the end of the month Ya, kita selalu Timbangan berat badan kita Di akhir bulan Nah, ketika di sekolah Kita menggunakan yang namanya Halp scale Ya, itu adalah timbangan untuk kesehatan Ya, jadi untuk melihat berapa dan kita sudah berapa di bulan itu Kita pakai timbangan itu Namanya adalah halp scale Timbangan untuk kesehatan Nah, this scale This is scale too Ini juga timbangan But This is We call it kitchen scale Dia sebut sebagai timbangan Untuk masak Ya Atau untuk Cooking Or baking Ya You can find it in your house I believe Your mommy Will have this Sebenarnya percaya di rumah kalian pasti ada ini Karena Sometimes When your mommy want to Cooking Or baking Something They always use this Selalu pakai ini Ya, untuk menimbang Floor And then Egg Or maybe Sugar Ya, biasanya pakai ini Nah, we call it kitchen Scale Ya There's a lot of scale There There are Cold scale Seperti yang misalnya menelit tadi Timbangan untuk berat badan kita Manusia And then Pet scale Pet scale itu timbangan untuk hewan Ketika kita mau menimbang Berapa berat badan Anjing Atau kucing Cat, dog Or the other animal Ada If you go to Pet Clinic Nah, you can find it Pet scale Nah, kemudian juga ada Pertimbangan untuk Barang-barang kita Ketika kita mau naik ke Plain Nah, itu disebut sebagai Sebagai timbangan untuk Bagasi Nah, itu juga ada Banyak sekali scale Outside there But today We will use this Karena This is You can find it Easily in your house Ya Because we Need to stay at home Ya, ok Okay 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 Okay